Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat-sahabatku Selamat datang di channel youtube saya Hari ini teman-teman Kita belajar di mikrosupport Dan hari ini kita akan belajar Untuk memberikan proteksi Kepada satu file Yang mungkin kita anggap penting Agar file ini tidak bisa di copy Tidak bisa di edit Artinya tidak bisa di apapakan Hanya bisa di view Hanya bisa dilihat saja Baiklah teman-teman Disini saya sudah punya contoh Satu lembar saja Misalnya anggap saja Ini adalah dokumen yang penting Yang dibatasi untuk penyebar ruasannya Sehingga tidak bisa di copy Tidak bisa di edit dan sebagainya Nah caranya bagaimana Caranya gampang Yang pertama teman-teman lakukan adalah Teman-teman masuk di menu preview Masuk di menu review Setelah masuk menu review Teman-teman masuk saja di Restrict editing ini Yang ada gemboknya Restrict editing Kita klik saja restrict editing Nanti di sebelah sini ada Menurut seperti ini ya Menu restrict editing Nah teman-teman langsung Ke nomor 2 ya Yang editing restriction ini ya Teman-teman pilih checklistnya ini Allow only this Deep on editing in the document Checklist ya Sudah di checklist Teman-teman disini Pilih yang Feeling in from Ya Feeling in from Kita pilih Nah itu sudah dipilih Kemudian teman-teman Klik yes Start and Watching protection Kita klik start Yes Nah nanti teman-teman Diminta untuk Memasukkan password ya Disini saya Kasih password yang gampang saja ya Satu-satu ya Satu kali Satu-satu Kalau sudah teman-teman tinggal Oke Nah kalau sudah oke Ini sebenarnya sudah jadi teman-teman Ya Sudah jadi Di saat teman-teman Mau mengedit Itu sudah tidak bisa Ya Di copy juga tidak bisa Kopinya tidak muncul Dia tidak aktif Di copy tidak bisa Di edit tidak bisa Ya kan di copy Sudah tidak bisa Nah yang sudah seperti ini Teman-teman Tinggal di Save as ya Disimpan ulang Kemudian kalau misalnya Nanti ada orang lain yang Misalnya Ngambil ya Copy Di plastic Segala macam Bikin-bikin buka Data ini sudah tidak bisa Di Apa-apakan gitu ya Tidak bisa di edit Tidak bisa di copy Dan lain sebagainya Nah terus Gimana caranya Untuk Mengembalikan lagi Agar bisa di edit Di copy ya Normal lagi Dan Di Seperti semula Gitu ya Bisa Dilakukan Editing Dan sebagainya Caranya Yang masuk di menu Tadi Kita masuk di menu Review lagi Kita kembalikan lagi ya Kemudian Restrict editingnya Kita klik Kemudian nanti muncul Seperti ini ya Air permission ya Harus ada izin Kemudian Di bawah sini Biasanya Nah ini Kita klik stop Protection ya Kita klik stop protection Seperti ini Nanti kita Diminta Masukkan password Yang kita buat tadi Nah masukkan saja passwordnya ya Kalau saya tadi kan passwordnya Satu dua kali Satu Satu Kita oke Nah setelah kita oke Baru ini bisa dilakukan edit ya Di block Sudah bisa Klik kanan copy Sudah bisa Kemudian ini di hapus Sudah bisa Dan lain sebagainya Artinya sudah Normal kembali Gitu Baiklah teman-teman Demikianlah ya Cara mudah Untuk Memberikan Superproteksi Kepada dokumen Yang kita anggap penting Sehingga dokumen itu Hanya bisa dilihat saja Ya Tidak bisa di copy Tidak bisa di edit Tidak bisa di hapus Gitu Saya rasa sangat mudah Dan gampang sekali ya Untuk Mempraktekannya Dan Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini dari awal sampai akhir Mudah-mudahan bermanfaat Dan jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara Subscribe Like Dan komentar Jangan lupa Lonceng notifikasinya Dibunyikan Terima kasih Sudah menyaksikan Dari awal sampai akhir Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sampai jumpa 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 Terima kasih.